Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the lesson 3 of the listening comprehension. Jadi ini lesson ketiga untuk listening comprehension. Lesson ketiga listening comprehension itu ada yang namanya dialogs with idioms. Jadi nanti dalam listening itu banyak juga dialog yang menggunakan idioms. Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang ini, kita bahas dulu ya. Apa itu idiom? Mungkin ada yang lupa. Saya cari dulu. Idiom itu apa ya? Idiom itu yaitu ungkapan dalam bahasa Inggris yang biasanya dipakai untuk percakapan sehari-hari. Dan ungkapan tersebut itu tidak bisa diartikan secara hati ya. Misalnya, kata break a leg. Break a leg. Break a leg itu kalau diartikan secara hati ya. Itu apa-apa? Tapi tidak. Karena itu merupakan idiom. Yang artinya jangan menyerah. Jadi idiom itu seperti itu. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang tidak bisa diartikan secara hati ya. Misalnya seperti. Oke lanjut ya. Unmanutable examinations are to help the dialogues in part A contains idiomatic expressions. Jadi, dalam test Dube, itu hampir setengah dari dialog-dialognya di part A itu contains idiomatic expressions. Jadi, ada idiomatic expressions-nya. Many of the idiomatic expressions are to our favorite verbs. Such as call off and look out for. Jadi, contohnya itu ada call off dan look out for. Walaupun di sini ada kata call memanggil, belum tentu arti call off di sini ada kata-kata memanggilnya. Walaupun di sini ada kata look out for, walaupun di sini ada kata-kata look, belum tentu. Ungkapan idiom look out for itu ada artinya yaitu look atau melihat. Jadi, pasti artinya itu bukan tentang melihat, bukan tentang melihat. Silahkan mencari arti call off apa dan look out for apa ya. Tuh. Misal di sini. Dari listeners comprehension akan mendengar, I wonder where Mike is. He'll show up as soon as the work is done. I bet. What does the man say about Mike? Ya, jawabannya. A. He probably won't survive until the work is finished. B. He wants to show instead of going to work. C. He can show them how to do the hard work. D. They'll probably work late today. A. The correct answer is A. Jawaban yang paling benar adalah A. He probably won't arrive until the work is finished. Jadi apa? Kemungkinan dia itu tidak akan datang atau tidak akan sampai, sampai apa? Sampai pekerjaannya itu selesai. A. The idiomatic show up means arrive. Jadi di sini ada kata apa? He'll show up as soon as the work is done. Jadi dia akan datang atau akan sampai as soon as the work is done. Segera mungkin setelah pekerjaannya selesai. Jadi di sini ada kata show up. Kemudian di sini ada kata arrive. Itu merupakan idiomnya. Show up means arrive. Show up itu idiom dari kata apa? Arrive. Kalau pilihan B dan C itu ada kata show. But it's not used in the idiomatic sense. Walaupun di sini juga ada kata show sama di sini. Tapi kan yang dimaksud itu bukan itu. Tapi show up di sini idiomnya. In most dialogue, the second speaker used the idiomatic expression. Most questions about the types of dialogues are questions about meanings. What does the man mean? Jadi kebanyakan pertanyaan itu tentang apa? Tentang maksud dari pembicaraan keduanya. Dan biasanya pembicaraan keduanya itu mengungkapkan ekspresinya dengan apa? Dengan idiomatic expressions. Misal kita itu pelajarnya dengan menghapal idiomatic expressions gitu ya. Itu juga tidak menjamin. Tidak menjamin kita bisa menemukan jawaban di listening sections. There are after all thousands of this expression in English you must develop. A good year for questions, meaning of videos. The context of the sentence will help you understand the expression. Kalau nanti memang tidak tahu tentang idiomatic expression-nya yang di listening comprehension. Soalnya banyak ya lengkapkan idiomatic dalam bahasa English itu. Kita bisa menggunakan apa? Konteks kan? Konteks kalimat atau konteks of the sentence. Karena dia yang akan tolong kita untuk mengerti tentang idiomatic expression yang terpandung dalam listening tersebut. Dalam percakapan tersebut. Jadi misal Alhamdulillah nih bisa tahu idiomatic expression-nya apa. Tapi misal pun kita tidak tahu idiomatic expression-nya apa. Kita harus tahu konteks of the sentence-nya. Itu merupakan apa namanya lesson ke tiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.